oke guys ini tadi saya buat disini kan ada 132 chain ya yang foundation chainnya ini jadi disini di round yang ke di row yang kelima ini terakhir kali ini space-spacenya ini kita buat ada 69 space yang ini kita buat ini totalnya dan 69 nah ini pertama kita bagi jadi dua jadi 69 kita kurang satu jadi 68 ini 68 ini kita bagi dua jadi ada 34 jadi ini sekarang kita hitung dari ujung sini sampai ke sini ya jadi ini 12345 3334 oke dapat ada di sini kita masukkan di yang ketiga limanya ini yang di persis tengah-tengah Oke jadi tentu saja yang di space ini pun juga ada 34 Oke karena jumlahnya yang sama seperti ini untuk buat motif seperti yang ini itu kita butuhnya ada setiap motifnya ini itu kita butuhnya tiga space jadi kita hitung dari sini ya berarti ini yang ketiga 123 ini satu space jadi ini sampai sini ini sampai sini ini yang satu yang kita butuhkan jadi kita hitung ini ke belakang jadi ini saat ini kan 123 jadi disini satu bentuk kusin 123 untuk yang kedua tuh 23 ketiga tuh 123 jadi ini ada 22 space kesana dan kesitu pun juga bukan indah terhitung yang ini tidak terhitung yang ini ini tengah nggak terhitung kita hitung kesana 22123 oke jadi ini nanti kita mulainya waktu ngebuat bentuk motif seperti ini Oke guys tapi kalau kalian membuatnya sama dengan saya foundation cnya sebanyak 132 132 132 jadi ngikut saya aja tapi kalau misalnya kalian buatnya nggak sampai atau lebih dari 132 cara hitungnya tadi seperti tadi Oke jadi ini bagian tengahnya ini kita buang aja kita nggak pakai tanda ini lagi Oke jadi kita mulai dari situ ke sini untuk buat motif yang tadi motif kipasnya itu oke jadi kita kalau kalau ngikut kesak sama seperti saya ini saya buatnya motif yang tadi ini dua single crochet dua chain dua single crochet dalam satu space ini kita buat sebanyak 10 kali langsung ke langsung ke next space nya ini ini saya udah buat tiga kali langsung kemudian di sini kita bikinnya kita bikinnya tiga chain satu dua tiga kemudian kita bikin single crochet ke nextnya sini kita bikin lima chain dua dua tiga empat lima terus kita bikin satu single crochet di next space nya oke kita buat ini terus dua tiga empat lima sampai ditanda yang kita buat satu tiga empat lima seperti ini l5 chain satu single crochet di next space Oke guys ini saya udah sampai di ujung ya ini sudah 45 yang saya buat kita butuhnya disini 46 karena untuk ini patokannya kita 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 juga bikin lima ini di space berikutnya satu dua yang bikin lagi disini jadi ada 46 totalnya oke kemudian disini kita bikin tiga chain kita masukkan di next space nya ini terus kita bikin satu chain kita putar balik nah disini kita bikin seperti yang di awal-awal di hero yang keenam jadi kita disini bikin kita bikin dua single crochet dua chain dua single crochet terus disini kita bikin di next space nya ini dua single crochet oke setelah kita bikin dua single crochet oke di sini kemudian disini kita bikin lima chain satu dua tiga empat lima kemudian kita bikin satu single crochet di next di nextnya di nextnya satu chain satu double crochet di nextnya oke ini kita kita ulangi satu single crochet di dalam space ini sebanyak enam kali dan kemudian sudah 3 dan kemudian kita bikin satu chain kita single crochet di next spasenya ini kita bikin 5 chain lagi 1 2 3 4 5 kemudian kita satu single crochet di next spasenya 1 chain 1 double crochet ini kita buat 1 chain 1 double crochet dalam satu space ini sebanyak 6 yang ke-6 oke kemudian kita bikin satu chain satu single crochet di next spasenya kemudian kita bikin 5 chain ini kita ulangi terus sampai nanti kita ke tanda yang kita buat di sini oke ini saya udah bikin pattern ini sebanyak 14 kali kemudian bikin sekali lagi di sini dan kemudian di terakhir ini kita bikin 2 chain chain terus kita bikin double crochet di next spasenya ini oke jadi kita dapatnya seperti ini oke di sini kita bikinnya setelah ini kita bikin 3 chain kemudian kita putar balik di sini kita bikin double crochet kita masukkan di jadi ini bukan yang ini ya jadi space ini kita lompatin space kecil juga kita lompatin kita masukkan di sini ini kita bikin dua double crochet 1 2 oke kemudian kemudian satu chain 2 double crochet di next spasenya 1 2 ini kita buat lagi ini yang ketiga setelah ini kita bikin 3 chain kita masukkan di space ini kita bikin 3 chain lagi nah kita bikin 2 double crochet kita lompatin 1 kita bikin 2 double crochet kita lakukan ini terus sampai ke ujungnya jadi seperti ini di terakhir sini kita setelah bikin 3 chain kita bikin single crochet di next to space to space 1 yang kedua di sini oke kita bikin 1 single crochet kemudian kita bikin 1 chain kita putar balik sekarang kita masukkan jarum hook kita di stitch yang kedua 1 yang kedua kita bikin 1 single crochet sebanyak 2 kali kemudian 2 chain 1 single crochet di next spasenya ini kita buat dua kali oke ya kita ulang ini terus ini kita isi di setiap stis di setiap stisnya ya bukan di setiap space jadi ini kita isi setiap stisnya dua single crochet dua chain dua single crochet gitu terus oke guys ini kita buat sampai ujung sampai habis oke guys ini saya udah nyampe di ujung ini kan tadi dari awalnya sini dari sekitar sini ya ini saya udah nyampe ke ujung sini kita langsung ke next stitch nya disini kita slip stitch kemudian kita slip stitch oke ini kita gunting nanti kita sembunyikan penangnya nah pattern ini itu kita lanjutkan ya kita lanjutkan juga di bagian bawah ini muter terus sampai bawah ini semua diikutin sini ke pinggir sampai kembali ke ujung yang ada disini oke guys kita tinggal ngikut itu aja tinggal muterin nanti hasilnya akan seperti ini seperti ini ini kita bikin dua terus saya juga bikin untuk bagian kerahnya untuk color saya bikinnya seperti ini jadi ini saya cuma bikin di samping ini aja kalau ini kan tadi saya bikinnya panjang ini berada di tengah-tengah kalau ini saya saya bikin cuma di ujung sini oke jadi ini caranya lebih kurang seperti itu oke guys gini aja tutor kita kali ini semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat dan dapat mengisi waktu luang kita di masa pandemi ini dan oke guys do something positive be healthy and god bless you see you on our next project bye happy crochet selamat menikmati